Penyanyi Melitia Sidabutar meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bukan saja pada keluarga, tetapi juga para sahabat dan penggemar di seantero Indonesia. Dan, wajah wanita cantik itu pun, tersenyum saat meninggal pun, menuai banyak cerita tentang kedamaian yang sudah didapat sang artis, sosok Melitia Sidabutar meninggal dunia di usia 23 tahun. Kepergian Melita membuat banyak orang sedih lantaran sang penyanyi menyusul saudari kembarnya, Melisian Melisia sudah lebih dulu tiada, pada Desember tahun 2020 lalu, sahabat Melita yakni penyanyi rohani Kristen. Wien Yusica mengungkapkan kondisi jenazah Melita yang tiada pada Senin 8 April 2024 pagi, melalui akun Instagramnya, Queen mengungkapkan bahwa ia sangat terpukul dan syok lantaran Melita dipanggil Tuhan di usia yang begitu muda. Wien Yusica menyebut bahwa Melita meninggal dalam kondisi wajahnya tersenyum, melihat jenazah Melita seperti itu, ia pun merasa tenang dan percaya bahwa penyanyi rohani itu sudah tenang di surga. Kami percaya, Melita sudah ada di tempat yang lebih baik. Aman dalam genggaman tangan Tuhan, Wien Yusica meminta agar netizen mendoakan orang-orang terdekat Melita, terkhusus ayah, ibu, dan kakak-kakaknya, Wien Yusica terima kasih kepada Melita yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir, Wien Yusica mengungkapkan penyakit yang dialami oleh Melita, ternyata ada dua penyakit yakni pembengkakan jantung dan pengentalan darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!